Ratusan warga lingkungan Medaksa seberang Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulau Merak berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon. Unjuk rasa ini juga diikuti oleh emak-emak dan anak-anak. Warga menuntut diterbitkannya surat kepemilikan berupa sertifikat tanah yang sudah lama mereka huni. Hampir 50 tahun, ratusan warga sudah menepati lahan seluas 20 ribu meter persegi, namun tak kunjung mendapatkan sertifikat tanah. Padahal warga sudah mengajukan berkali-kali ke kantor Badan Pertanahan Nasional, namun sampai saat ini sertifikat atau adjudikasi tak kunjung diterbitkan oleh BPN. Tak hanya itu ratusan warga juga mengancam akan golput dan menarik hak politiknya di pemilu 2024 mendatang jika tutupan mereka tidak juga dipenuhi lantaran warga sudah kesal dengan janji-janji yang diberikan oleh pihak BPN yang akan mengurusi tanah warga lingkungan Medaksa. Saya minta kepada BPN ini tadi, tolong ditindai lanjuti surat dari kementerian itu seperti apa. Kita datanglah ke kampung kami, datanglah peresah ke BPN seperti apa, ke kami juga seperti apa, dilihat fakta-fakta yang ada berdasarkan bukti-bukti kami yang ada. Biar dilaporkan kepada kementerian bahwa kita sudah ditindai lanjuti surat dari kementerian seperti ini. Usai mediasi dengan kantor Badan Pertanahan Nasional, pihak BPN berjanji akan menindak lanjuti tuntutan warga. Ariel Maranus dari Galfredo melaporkan dari Kota Cilgon.